Intro Rahel V nya batal diperiksa di Polda Metro Jaya hari ini Pemeriksaan Rahel terkait dengan plat nomor mobilnya yang diduga menyelai aturan Mobil tersebut dipakai saat Rahel datang ke Polda Metro Jaya pada kamis lalu Rahel datang dengan mobil berplat B777 RVN untuk diperiksa dalam kasus pelanggaran karantina Namun saat pulang Rahel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama Namun dengan plat nomor yang berbeda yaitu B139 RFS Tiga orang tewas akibat kecelakaan dua sepeda motor di jalan lintas Sumatra Ahmad Yani Kisaran Kabupaten Asahan Sumatra Utara dini hari tadi Salah satu motor ditumpangi oleh empat orang yang masih satu keluarga Yakni suami istri dan dua anaknya Ibu dan anak tewas di lokasi sementara dua lainnya mengalami luka berat Diduga kedua sepeda motor melaju kencang dari arah perlawanan hingga mengalami kecelakaan Inilah video amatir yang merekam detik-detik pesawat kargo Smart Air Dengan kode penerbangan PKSNN gagal mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga Kabupaten Puncak Papua Senin pagi waktu setempat Akibat kecelakaan ini, pilot Smart Air bernama Kuntardi tewas setelah dibawa ke puskesmas Ilaga Sementara kopilot Egi terluka namun masih dalam kondisi sadar Egi kemudian dievakuasi ke Timika untuk mendapatkan perawatan intensif LRT Jaburdapek jurusan Jibu Berjawang tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjur, Jipayung, Jakarta Tibur Tepatnya di atas tol Jagurawi kilometer 12.600 Keduanya rusak pada bagian depan gerbongnya Petugas sudah berada di lokasi untuk mengecek gerbong LRT Petugas menutupi gerbong yang bertabrakan menggunakan terpal Meski demikian belum diketahui penyebab pasti terjadi kecelakaan ini Warga setempat mengaku mendengarkan suara dentuman yang cukup keras Warga langsung berlari ke pinggir tol untuk melihatnya Dua bus Transjakarta kecelakaan di jalan MT Haryono, Jakarta Timur Senin pagi Bus Transjakarta yang sedang berhenti di halte Ditabrak dari belakang oleh bus Transjakarta lainnya dengan kecepatan cukup tinggi Dua orang tewas, salah satunya supir bus Transjakarta yang menabrak dari belakang Sementara korban luka berjumlah 37 orang penumpang Dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit